Petualang Asmara, Jilip 24. Subo, ada kabar penting sekali dan apabila Subo tidak cepat-cepat turun tangan selagi Ang Sui, bibi guru Ang, tidak ada, tentu kita didahului orang. Hem, ceritakanlah. Akah tetapi, sebelumnya Teocu minta agar Subo suka mengampunkan kesalahan Teocu yang pernah Teocu lakukan kepada Subo. Bikiok, engkau tidak pernah berbuat salah kepadaku, muridku. Memang sesudah itu Teocu menyesal sekali, apalagi mengingat akan segala kebaikan Subo. Hal itu lalu menjadi ganjalan hati Teocu dan sekarang tiba saatnya Teocu menebus kesalahan itu. Sesungguhnya, dahulu ketika Subo membunuh orang-orang Pek Lian Kau dan mengalahkan Kiyang Pangcu murid Ang Sui, Subo sudah berjumpa dengan seorang anak laki-laki yang berkepala gundul. Ingatkah Subo? Bulenci mengerutkan alisnya. Sudah terlalu banyak orang dibunuhnya, dan peristiwa itu baginya biasa saja, maka dia tidak dapat mengingat lagi. Dia menggeleng kepalanya. Aku sudah tidak ingat lagi, muridku. Biarpun begitu, Teocu tetap hendak mengakui kesalahan Teocu yang amat besar kepada Subo. Ketahuilah bahwa bocah gundul dahulu itu adalah Hep Kun Liong yang dulu telah menemukan bokor emas. Bulenci meloncat bangun. Mengapa baru kau ceritakan sekarang? Dimanakah dia siluman betina itu membentak? Teocu memang merasa bersalah, karena dahulu Teocu diam-diam menginginkan bokor itu sendiri. Sesudah melihat betapa Subo amat sayang kepada Teocu, amat baik kepada Teocu, maka Teocu tahu bahwa tiada bedanya kalau bokor itu terjatuh ke tangan Subo atau Teocu sendiri. Maka Teocu merasa menyesal bukan main. Dan sekarang, sekarang Hep Kun Liong itu telah berada di Pulau Telaga Setan, menjadi tawanan para pelayan bibir guru ang. Apa? Subo, Teocu merasa bersyukur sekali bahwa Subo tidak marah kepada Teocu. Sekarang sebaiknya kalau Subo cepat pergi ke sana dan minta tawanan itu dengan alasan bahwa tawanan itu amat penting dan khawatir kalau-kalau dirampas orang karena Ang Sui tidak berada di Pulau. Kalau sudah berada di tangan kita, akan kubujuk agar dia suka memberitahu di mana adanya bokor emas itu. Bagus. Dan kalau dia tidak bisa dibujuk, dapat saja kupaksa dia. Mari kita pergi sekarang juga, dikiok kegirangan hati Bulengci dengan timbulnya harapan akan mendapatkan bokor emas membuat hatinya ringan dan dia tidak marah kepada muridnya yang pernah menyembunyikan adanya pemuda penemu bokor itu. Ketika Bulengci dan muridnya tiba di Pulau Telaga Setan itu, mereka terkejut melihat keadaan yang ribut di pulau itu, bahkan ada pertempuran terjadi di depan rumah KWI Engpang Cu. Kelihatan tiga orang laki-laki tua sedang dikeroyok oleh anak buah KWI Engpang dan mereka itu lihai sekali, terutama orang tua yang tubuhnya tinggi kurus. Anak buah KWI Engpang laki-laki perempuan seperti puluhan ekor semut mengeroyok tiga ekor jangkerik saja, kadang-kadang tampak tubuh beberapa orang pengeroyok terlempar atau terbanting roboh. Mundur semua Bulengci berteriak. Karena kakak angkatnya tidak ada, maka boleh dibilang dialah yang mewakilinya. Melihat ada orang-orang luar datang mengacau KWI Engpang, tentu saja dia marah. Para anak buah KWI Engpang segera mundur ketika melihat munculnya siang tokmoli Bulengci dan Giyok Hangcu, dan timbul kembali harapan mereka karena tadi mereka benar-benar dibikin repot oleh tiga orang tamu yang lihai itu. Sekali menggerakkan kakinya, Bulengci sudah berkelebat dan berdiri di hadapan tiga orang itu. Si kakek tinggi kurus dan yang mukanya seperti orang mengantuk saking sipit kedua matanya, sejenak memandang wanita itu penuh selidik dan setelah melihat pedang panjang melengkung yang tergantung di pinggang Bulengci, dia lantas menjura sambil bertanya. Apakah aku berhadapan dengan siang tokmoli Bulengci? Kalau sudah tahu mengapa kalian berani main gila dan mengacau di sini? Apakah kalian sudah bosan hidup Bulengci tidak segera turun tangan karena dia tadi telah melihat gerakan mereka, terutama si tinggi kurus ini dan maklum bahwa dia berhadapan dengan orang pandai. Maaf, aku tidak mempunyai urusan denganmu, siang tokmoli. Aku bernama Tioho Kuhan dan ini kedua orang kawanku Songkin dan KWI Siang Han. Kami hanya sedang melaksanakan tugas mencari sesuatu, karena itu kami datang untuk menemui KWI Eng Pangcu. Tioho hendak menanyakan tentang benda yang kami cari itu. Sayang bahwa KWI Eng Pangcu tidak berada di sini dan anak buahnya agaknya ingin mencoba-coba kami. Kalian utusan siapa? Utusan Panglima Besar The H.O.O. Hem, kalau begitu engkaukah yang berjuluk Bankin KWI, setan bertenaga selaksakati? Benar. Dan yang kau cari itu, bukankah bokor emas milik di Chiang Kun yang hilang? Tioho Kuhan kelihatan kaget dan curiga. Kau tahu? Siapa yang tidak mendengar tentang hal itu? Engkau percuma saja mencari di sini, dan kedatanganmu ini menunjukkan bahwa engkau tidak memandang kepada kami, mengira kami telah mencuri bokor itu. Hem, orang si Tio, apakah kau kira kami takut kepadamu? Majulah, aku ingin melihat sampai di mana kebenaran julukanmu itu. Bankin KWI, Tioho Kuhan mengerutkan alisnya. Dia tidak ingin bermusuhan dengan para datuk sesat dan dia sudah tahu bahwa wanita yang masih cantik ini adalah seorang di antara lima datuk kaum sesat. Akan tetapi, sebagai seorang tokoh besar dunia Kang O, dan terutama sekali sebagai seorang pengawal panglima besar The HOO yang tentu saja harus mempertahankan nama dan kehormatannya, kakek ini pun tidak mungkin menolak tantangan orang karena hal itu akan merendahkan namanya sendiri. Siang Tok Moli, aku hanya menjadi utusan mencari keterangan tentang bokor. Aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Akan tetapi kalau kau menantang, silakan, mau satu lawan satu atau mau mengeroyok. Tioho Kuhan adalah seorang tokoh besar yang sudah mempunyai pengalaman banyak sekali, maka biarpun dia tidak pandai bicara dan wataknya pendiam, akan tetapi sekali mengeluarkan suara tentu ada hasilnya. Dia tadi sengaja menantang untuk dikeroyok dan hal ini tentu saja menyinggung perasaan Bu Leng Chi sebagai seorang datuk. Karena itu dengan muka merah wanita itu membentak. Manusia sombong. Perlu apa mengeroyokmu? Kedua tanganku sudah lebih dari cukup untuk membunuhmu. Bentakan ini ditutup dengan serangannya yang didasyat. Dua lengannya meluncur seperti dua ekor ular, yang kiri menusuk mata lawan, yang kanan mencengkeram ke arah pusar, sedangkan kepalanya digerakkan sehingga rambutnya yang panjang itu menyambar pula ke arah leher. Hem, perempuan ganas Tioho Kuhan berseru, menangkis kedua tangan lawan dan sambil mengelap ke samping dia cepat menggunakan tangan yang baru saja menangkis untuk menyambar rambut hitam itu. Akan tetapi Bu Leng Chi sudah cepat menarik kembali rambutnya. Duh! Dia menangkis dan keduanya kaget bukan main. Bu Leng Chi merasa betapa lengan yang menangkisnya itu kokoh kuat seperti baja, adapun Tioho Kuhan merasa betapa lengan wanita itu berubah lunak ketika ditangkis, tanda bahwa wanita itu telah memiliki tenaga sakti yang kuat, dan tadi menghadapi kekuatannya dengan tenaga lemas sehingga lengan itu tidak terasa nyeri atau terluka. Terjadilah pertandingan yang sangat hebat antara kedua orang tokoh itu. Semua pukulan dilakukan dengan pengorahan tenaga sinkang, gerakannya juga cepat bukan main hingga pukulan itu menerbitkan angin mendesir, akan tetapi selalu dapat dilakan atau ditangkis dengan kecepatan kilap pula. Mereka saling serang dan sukar dikatakan siapa yang lebih hunggul karena Bu Leng Chi juga membalas setiap serangan lawannya dengan serangan balasan yang tidak kalah dasyatnya. Diam-diam Yobi Kiok menonton dengan hati kagum sekali terhadap ilmu kepandaian si pengantuk itu. Gerakannya demikian mantap dan dari setiap pertemuan lengan, dia dapat melihat dengan hati terkejut bahwa dalam hal kekuatan sinkang subonya masih kalah setingkat melawan kakek itu. Para anak buah KWI Engpang tidak ada yang berani bergerak dan mereka memandang dengan macu kabur dan kepala pening, oleh karena bagi mereka gerakan kedua orang itu terlalu cepat untuk dapat diikuti oleh pandang mata. Juga kedua orang pembantu Tio Hokguan tidak berani bergerak, hanya menonton dengan hati tegang. Pertandingan itu benar-benar amat menegangkan dan kedua pihak maklum bahwa tingkat mereka tak banyak selisihnya, sungguhpun gaya limusilat mereka jauh sekali bedanya, seperti bumi dan langit. Hanya bedanya, apabila Tio Hokguan sebagai seorang gagah menganggap pertandingan itu semata metu untuk mengukur kepandayan, sebaliknya Bu Leng Chi setiap kali menyerang di dasar liat membunuh sehingga hanya jurus-jurus maut saja yang diakluarkan. Plak-plak des, ayuh. Pertemuan dua pasang tangan yang bertuli tubi itu akhirnya membuktikan bahwa tenaga sinkang Tio Hokguan memang lebih kuat. Bu Leng Chi menjerit ketika tubuhnya terlempar ke belakang. Dari mulut wanita ini keluar darah yang mengalir dari ujung bibir. Shingga. Tampak sinar berkilat pada saat pedang samurai telah dicabutnya dan kini dengan kedua tangan memegang gagang pedang panjang itu, Bu Leng Chi menerjang sambil memekik nyaring mengerikan, Hai It. Terpaksa Tio Hokguan meloncat dengan amat cepatnya, menggunakan ginkang untuk menyelamatkan diri dari pedang samurai yang menyambar-nyambar ganas itu. Pada saat melihat betapa lawannya yang galak dan marah sekali itu mengejarnya dengan samurai di angka tinggi-tinggi di atas kepala, Tio Hokguan cepat melolos sabuknya. Kelihatannya seperti sabuk, akan tetapi sebetulnya bukan sembelarang sabuk, karena itu adalah sebuah senjata John Pian, ruyung lemas atau semacam pecut, yang terbuat dari baja biru yang amat kuat. Pengawal Panglima Besar The H.O.O. ini mengikuti Panglima Sakti itu berlayar mengelilingi dunia menjelajah ke negeri-negeri asing di selatan dan barat dan dia pandai memainkan segala macam senjata. John Pian itu didapatkannya pada waktu dia mengikuti rombongan Panglima Besar menjelajah ke negeri Sailan dan menjadi sebuah di antara senjata yang disenanginya karena selain dapat digunakannya dengan baik, juga dapat dibawa dengan mudah dan tidak kentara karena dililitkan di pinggang seperti sebuah sabuk. Terang-terang kering. Bunga api berpijar menyilaukan matuk ketika berkali-kali samurai itu tertangkis John Pian di tangan Tio Hokguan. Biarpun pendekar pengantuk itu selalu dapat menangkis, tapi dia membangi dengan melakan karena John Dianya masih kurang kuat menangkis samurai yang gerakannya amat kuat itu. Bu Leng Chi memang seorang ahli bermain samurai. Kepandaian dia dari bekas suaminya yang tua, seorang pendekar samurai kenamaan di Jepang telah diwarisinya dan samurai di tangannya berkelebat ke sana-sini sangat mengerikan, bagaikan halilintar menyambar-nyambar di angkasa. Akan tetapi Tio Hokguan yang sudah pernah beberapa kali bertanding melawan jagoan samurai Jepang, sudah mengenal sifat ilmu pedang dari Jepang itu, karena itu dia dapat mengimbanginya dengan permainan John Dianya yang lihai. Sungguh pun senjatanya itu kalah kuat serta kalah berat, dia mampu menutup kerugiannya ini dengan kemenangan dalam kecepatan. Teringguk, teringguk. Cepat sekali pertemuan kedua senjata yang disusul berkelebatnya samurai dan John Pian itu sehingga sukar diikuti pandang mata. Tubuh Tio Hokguan terhoyung ke belakang sedangkan tubuh Leng Chi terlempar dan terbanting miring. Akan tetapi wanita ini dapat mencelak bangun kembali, mukanya agak pucat dan darah yang mengalir dari mulutnya lebih banyak lagi. Ada pun Tio Hokguan yang terlukak pundaknya oleh ujung samurai, cepat merobek ujung baju dan membalutnya dibantu oleh Song Kin. Lukanya hanya luka kulit yang ringan saja. Akan tetapi Bu Leng Chi mengalami luka yang lebih berat, karena selain tadi sebelum memergunakan senjata dia telah terkena hantaman angin pukulan lawan, tadi baru saja inggangnya juga kena disambar John Pian sehingga dalam dadanya terasa sakit, tanda bahwa Sinkang yang dia pergunakan untuk melindungi tubuh masih kalah kuat sehingga membalik dan melukai dirinya sendiri. Maklumlah Bu Leng Chi bahwa kalau dilanjutkan, dia tidak akan menang. Ada pun Tio Hokguan yang memang tidak ingin menanam permusuhan, sudah menjura sambil berkata, kepandaian siang tokmoli memang hebat dan namamu bukan kosong belaka. Aku orang si Tio merasa kagum. Harap kau suka berbaik hati untuk memberi tahu tentang bokor agar aku memiliki bahan untuk dilaporkan kepada Detta Chiangkun. Ban Kin KWI, apakah kau masih tidak percaya omonganku? Tadi aku sudah mengatakan bahwa kami tidak tahu menahu mengenai bokor emas yang hilang, apalagi melihatnya. Kalau kau tidak percaya, mari kita lanjutkan pertempuran sampai salah seorang di antara kita menggeleptak tak bernyawa. Tio Hokguan menjura. Kalau begitu, terima kasih dan selamat berpisah. Ia memberi isyarat kepada dua orang pembantunya, lalu dengan langkah lebar meninggalkan tempat itu, menuyu ke perahu kecil mereka di pantai pulau. Kemudian mereka mendayung perahu meninggalkan pulau itu menuju ke darat. Sambil menahan rasa nyeri di dadanya Buleng Chi lalu memanggil para murid kepala dan lima orang pelayan KWI Eng Nyo Chu dan berkata, Pemuda yang kalian tawan itu adalah seorang yang amat penting sekali bagi Pang Chu dan aku. Karena itu, untuk menjaga agar dia tidak sampai lolos dan ditolong orang, selagi Enci Ang HWI Nyo tidak berada di rumah, aku yang akan menjaganya dan membawanya ke pulau. Hayo bawa aku kepadanya. Tentu saja para murid dan anak buah KWI Eng Pang tidak ada yang berani membantah. Mereka percaya penuh kepada wanita iblis ini, apalagi baru saja mereka melihat sendiri betapa wanita ini mati-matian membela KWI Eng Pang ketika datang lawan yang amat lihai tadi. Segera guru dan murid ini dibawa ke kamar tahanan di mana Kun Liong masih rebah telentang dalam keadaan lemah dan setengah pingsan. Buleng Chi cepat menotok beberapa jalan darah di tubuh pemuda itu, lalu mengempit tubuh yang selain dalam keadaan tertotok juga sudah dibelenggu kaki tangannya itu dan bersama muridnya dia membawa Kun Liong ke atas perahu kemudian mendayung perahu kembali ke pulaunya sendiri. Ketika Kun Liong siuman, dia mengeluh dan membuka matanya. Dia masih ingat betapa tadi dia ditawan oleh lima orang wanita pelayan KWI Eng Pang Cu yang cantik. Kemudian dia setengah ingat dengan samar-samar betapa dia dibawa orang naik perahu. Tau-tau kini dia sudah rebah di atas sebuah dipan kayu dan di dalam kamar itu duduk dua orang wanita memandangnya penuh perhatian. Kun Liong mengangkat muka dan memandang wajah dua orang itu, dan diam-diam dia mengeluh ketika mengenal wajah wanita pendek yang tersenyum mengejek kepadanya itu. Wajah siang tok Moli. Dan di sebelah iblis betina itu duduk seorang darah cantik yang bersikap dingin. Mengapa aku dibawa ke sini dia berkata dan menahan keinginan memanggil nama Yobi Kiok? Tentu saja dia mengenal Bi Kiok dan hampir dia memanggilnya kalau saja dia tidak ingat bahwa darah itu bersikap tidak mengenalnya di depan gulunya yang kejam. Akan tetapi betapa kaget dan herannya pada saat dia mendengar suara Bi Kiok berkata kepadanya, Yap Kun Liong, Subo sudah mengenalmu sebagai anak yang menemukan bokor emas. Lebih baik Engka segera mengatakan di manakah simpan bokor itu agar Subo dapat mempertimbangkan pengampunan bagi nyawamu. Berkerut alis Kun Liong. Hem, darah ini telah berubah banyak sekali, pikirnya. Wajahnya memang makin cantik menarik, tubuhnya makin padat dan matang setelah dewasa, akan tetapi wataknya sudah berubah. Dia tidak mengharapkan agar darah ini membantunya atau menolongnya. Satu kali Bi Kiok menolongnya sudah cukup baginya dan dia tidak mengharapkan terus-menerus ditolong. Akan tetapi, yang membuat hatinya kecewa bukan karena darah itu tidak menolongnya, melainkan melihat perubahan itu. Agaknya Bi Kiok bukan hanya mewarisi kepandayan gurunya, akan tetapi juga wataknya. Siapa lagi kalau bukan darah ini yang membuka rahasianya tentang bokor emas itu kepada Bu Lengci? Hanya Bi Kiok seoranglah yang tahu bahwa dia yang menemukan bokor emas dan yang mungkin melarikan bokor itu pada waktu foa saat, bekas pengawal panglima GHO, dibunuh oleh Bu Lengci. Kun Liong tersenyum lebar. Bi Kiok, engkau makin cantik dan manis saja. Ih Bu Lengci membentak dan memandang penuh kebencian. Wajah Yo Bi Kiok menjadi merah sekali dan sekilas tampak oleh Kun Liong sepasang bibir itu tergetar. Kun Liong, harap kau jangan main-main. Harap kau mengingat akan persahabatan kita dan mengingat pula bahwa kau telah menjadi tawanan Subo. Katakan saja di mana adanya bokor itu atau bawa kami ke sana. Katakan saja, kalau tidak ku hancurkan kepalamu Bu Lengci cepat memotong usul Bi Kiok agar Kun Liong mengantar mereka ke tempat di mana bokor disembunyikan. Sedikit sinar matu Kun Liong bertemu dengan pandang matu Bi Kiok, dan ini cukup bagi Kun Liong. Hampir dia bersorak girang. Kiranya Bi Kiok sama sekali tidak berubah. Masih Bi Kiok yang dulu, walaupun kini lebih cantik manis, lebih dewasa dan kelihatan dingin pendiam, namun hatinya masih seperti dulu. Mengertilah dia sekarang kenapa darah itu membujuknya. Kiranya darah itu melihat bahwa dia berada di dalam cengkeraman Bu Lengci, dan dia tentu akan dibunuh. Maka darah itu mengemukakan persoalan bokor untuk mencegah Bu Lengci membunuhnya, dan untuk memberi kesempatan padanya agar bisa membebaskan diri. Maka darah itu mengusulkan supaya dia membawa mereka ke tempat bokor disembunyikan. Jelas semuanya. Dalam keadaan tertotok dan terbelenggu seperti itu, memang tak mungkin baginya untuk melepaskan diri. Akan tetapi kalau sudah dikeluarkan dari pulau, agaknya akan muncul kesempatan. Ingin dia, kalau bisa, bangkit merangkul dan mencium gadis itu. Kun Liong tertawa makin keras dan dengan suara sengaja dibuat bernada mengejek dia berkata, Bikyok, meskipun kau cantik manis dan bujukanmu halus merayu, meskipun gurungmu bengis dan kejam, jangan kira bahwa bujukanmu dan ancaman siang tokmoli akan dapat membujukku atau menakutkan aku. Kun Liong Bikyok berseru, benar-benar kaget. Bederbah, apakah kau mintaku siksa dulu Bu Lengci sudah bangkit menghampiri? Hahaha, kiranya bokor berada di tangan bocah gundul ini, pantas saja kau bergegas memindahkannya dari tangan para pelayan KWI Eng Nyo Chu mendadak terdengar suara halus dan tahu-tahu, seperti hantu saja layaknya, di sana sudah muncul seorang kakek tinggi kurus dan kakek itu lalu terbatuk-batuk. Melihat kakek ini, Kun Liong terkejut sekali. Itulah kakek yang dia jumpai dalam badai di hutan semalam. Kakek di dekat api unggun yang bernyanyi tentang kematian dan yang kemudian hendak membunuhnya. Kakek yang aneh dan sangat liai, yang dianggapnya sebagai orang gila. Kiranya kakek itu terus mengikutinya karena agaknya tahu akan semua pengalamannya, betapa dia ditawan pelayan-pelayan KWI Eng Nyo Chu, dan betapa dibawa ke pulau ini oleh Bu Leng Chi, semua telah diketahuinya karena agaknya kakek itu memang terus mengikuti dirinya. Sementara itu, ketika Bu Leng Chi menoleh dan melihat kakek di ambang pintu kamar itu, seketika wajahnya berubah pucat, Toat Beng Hoat Su teriaknya dan tangannya meraba gagang samurai. Mendengar disebutnya nama ini, Kun Liong makin terkejut. Dia sudah mendengar nama ini, nama datuk nomor satu dari sekalian datuk golongan sesat. Ternyata kakek yang dianggapnya orang gila itu adalah datuk nomor satu. Karena itu dia memandang penuh kekhawatiran sebab ia maklum bahwa sebagai datuk nomor satu, tentu kakek itu memiliki keandahan dan kekejaman nomor satu pula. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Bu Leng Chi bertanya dan matanya mengerling keluar pintu. Kemana perginya para pelayannya? Hahaha, kau mencari ini. Tangan kakek itu merogoh jubahnya dan melemparkan benda hitam ke atas lantai. Benda itu berserakan dan Kun Liong menelan ludahnya saking ngeri dan tegang ketika melihat bahwa benda-benda itu adalah rambut kepala manusia, agaknya rambut wanita dan rambut itu masih melekat pada kulit kepala yang berdarah. Agaknya rambut-rambut itu sudah dijebol berikut kulit kepalanya dari kepala tujuh orang wanita. Ih Bik Yok sendiri yang sudah mempunyai ketabahan luar biasa menjadi pucat dan ngeri membayangkan betapa tujuh orang pelayan wanita itu sudah mengalami kematian yang luar biasa mengerikan, dijebol rambutnya berikut kulit kepala sampai terkupas dari kepalanya. Singgak Bu Leng Chi mencabut samurai-nya. Toat Beng Hoatsu, mengapa kau melakukan hal ini? Apakah di antara kita sekarang ada pertentangan dan menjadi musuh? Hahaha, sama sekali tidak, Syang Tok Moli. Terserah kepadamu, hehehe, terserah kepadamu mau berkawan atau berlawan dengan aku. Aku hanya menghendaki supaya bocah gundul ini bersama bukornya diserahkan kepadaku, barulah kau pantasku sebut kawan. Keparat. Singgak samurai itu menyambar, akan tetapi dengan sangat mudahnya Toat Beng Hoatsu mengelap. Hem, sabar dan tenanglah, Tiohok Guan tadi terlalu berat dan liai bagimu, engkau sudah terluka parah, perlu apa melawanku? Aku masih cukup kuat untuk melawan seribu orang macam engkau. Bu Leng Chi kembali menyerang dengan samurainya, akan tetapi karena dia memang sudah terluka di sebelah dalam tubuhnya, maka saat dia menggerakkan samurai dengan pengorahan sinkang dan serangannya itu dilakan, hampir saja dia terhuyung roboh. Toat Beng Hoatsu, akulah lawanmu. Tiba-tiba Bikyok menerjang dengan pedangnya. Subo, mengasullah. Serangan pedang di tangan Bikyok ini hebat sekali, berdesing menyambar ke arah leher kakek itu. Toat Beng Hoatsu terkejut dan maklum bahwa gadis itu ternyata lebih lihai daripada Bu Leng Chi yang sudah terluka parah. Hem, siapa kau? Orang menyebutku Giyok Hang Chu jawab Bikyok sambil menerjang lagi. Hahaha, kiranya murid Bu Leng Chi? Gurumu saja tidak mampu menandingiku, apalagi engkau. Hahaha, bocah kurang ajar macam engkau harus dihajar. Pada saat pedang Bikyok menusuk dada, gadis itu girang sekali melihat betapa gerakan mengelak dari kakek itu kurang cepat sehingga pedangnya masih mengenai pinggir dada. Akan tetapi betapa kagetnya ketika tiba-tiba saja jubah itu terlepas dari tubuh Toat Beng Hoatsu dan sekali kakek itu menggerakkan jubah, pedangnya yang tadi menusuk jubah itu dipaksa terlepas dari tangannya. Inilah kelihayan Toat Beng Hoatsu yang memang tidak pernah mempergunakan senjata kecuali jubahnya. Jubahnya adalah senjata yang sangat ampuh, bahkan selagi jubahnya dipakai, dia dapat menipu Bikyok yang kalah pengalaman itu. Memang pedang gadis itu tadi sengaja diterimanya dengan jubahnya yang tertusuk, namun sekaligus jubahnya itu dipergunakan untuk merampas pedang. Aih Bikyok berseru kaget. Pada saat itu, Buleng Chi sudah menyerang lagi dengan samurainya. Akan tetapi, jubah itu cepat menyambar, menyambut samurai dan dari balik jubah, tangan Toat Beng Hoatsu memukul. Duk! Buleng Chi yang sudah terluka dan gerakannya menjadi lambat itu terpukul lehernya dan dia roboh tak dapat bangkit kembali, hanya memandang kepada kaget itu dengan match mendelik penuh kebencian. Melihat guunya roboh, Bikyok amat marah dan berlaku nekat, menyerang dengan tangan kosong. Tetapi serangannya segera disambut oleh sambaran jubah yang mendatangkan angin keras sehingga gadis itu terlempar dan terbanting ke kanan. Hahaha, kau bocah natal, mukamu terlalu cantik untuk menjadi murid seorang datuk, harus dibikin buruk dahulu dengan tangan kirinya Toat Beng Hoatsu memegang pedang rampasan tadi dan melangkah maju hendak merusak muka bimok. Gadis itu sudah tidak berdaya, hanya mengangkat kedua tangan melindungi mukanya. Tahan dulu, Toat Beng Hoatsu kun liong berteriak dari tempat dia berbaring. Engkau menghendaki bokor emas pusaka panglima GHO, bukan? Pedang itu berhenti bergerak dan si kakek menoleh ke arahnya. Kalau kau membunuh atau melukai nona itu, biar aku kau pukul mampus, aku tidak akan sudi memberitahukan tentang bokor. Bokor itu kusimpan dan kau akan kuantar ke tempat itu kalau kau membebaskan nona itu. Kakek itu tertawa bergelak. Huah ha 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 ha, pemuda gundul. Kau jatuh cinta kepada darah ini, ya? Muka kun liong menjadi merah. Tidak usah banyak cakap. Bebaskan dia dan kau akan kuantar ke tempat penyimpanan bokor. Bagaimana? Kakek itu menggerakkan tangan kirinya, pedang rampasan meluncur lantas menancap di atas lantai, hanya berselisih setengah jengkal saja dari pipi bikiyok. Huah, kau masih beruntung, bocah kurang ajar. Lain kali akan ku buntungi hidungmu dan kedua daun telingamu, dan hendak ku lihat apa yang akan dapat dilakukan oleh burumu, biarpun dia dalam keadaan tidak terluka. Kakek itu lalu menyambar tubuh kun liong di kempitnya dan dia hendak pergi dari situ. Toat beng ho at su, manusia pengecut bulengci berteriak marah. Kau datang ketika aku terluka. Coba kau datang lagi kelakalau aku sudah sembuh. Kakek itu menoleh dan tertawa. Hehehe, boleh saja. Kau sudah mengkhianati kerjasama lima datuk bulengci yang merasa marah dan kecewa sekali melihat kun liong dirampas, kembali menyerang dengan kata-kata penuh kebencian. Huh? Siapa sudi melanjutkan persekutuan busuk itu? Pek, lian kau membiarkan dirinya diperalat oleh hanjing-hanjing asing bermata biru. Siapa yang sudi? Boleh saja aku melawan pemerintah, akan tetapi aku tak sudi menjadi pengkhianat bangsa dan mengekor kepada orang-orang asing. Setelah berkata demikian, kakek itu meloncat dan lenyap dari situ. Subobikyok menghampiri gurunya dan membantu gurunya bangun. Hmm, sayang aku terluka dan harus menyembuhkan lukaku lebih dulu, si keparat Tiohok Guan yang menjadi gara-gara. Kalau aku tidak luka, andai kata tikus tua itu berhasil menyarikankun liong, aku masih dapat membayanginya. Teocu rasa tempat itu tentulah di sekitar daerah sungai Wongho. Teocu akan mencoba untuk menyelidiki dan membayanginya. Hmm, kau bukan lawannya. Biar kita pergi bersama dan sambil melakukan perjalanan aku mengobati lukaku. Perjalanan ke sungai Wongho sangat jauh dan memakan waktu lama, masih banyak waktu bagiku untuk menyembuhkan diri dan turun tangan kalau tikus tua itu benar-benar dapat menemukan tempat persembunyian bokor itu. Dengan dibimbing oleh muridnya, Siang Tuk Moli meninggalkan pulau itu dan mereka lalu menggunakan perahu untuk mendarat. Tentu saja kakek itu sudah tidak nampak lagi dan sebelum meninggalkan telaga KWO, Buleng Chi singgah dahulu di pulau besar dan menyuruh murid-murid kepala KWI Engpang untuk mengurus mayat-mayat ketujuh orang pelayannya yang semua tewas dengan kepala terkupas bersih, juga minta agar mereka menyampaikan kepada ketua KWI Engpang kalau KWI Engmyo Chu pulang bahwa tawanan itu telah dirampas dan dibawa pergi oleh Toat Beng Hoatsu. Mereka berjalan berdampingan menuruni bukit itu. Kelihatan bagaikan dua orang sahabat baik, atau lebih pantas lagi seorang kakek dengan cucunya yang sedang bergegas pulang ke kampungnya, kalau saja orang tidak melihat bahwa kedua tangan pemuda gundul itu terbelenggu. Melakukan perjalanan berhari-hari di samping Toat Beng Hoatsu amat melelahkan tubuh dan hati Kun Liyong. Dia tidak kekurangan makan karena setiap kakek itu berhenti makan atau minum, dia selalu mendapat bagiannya. Akan tetapi kakek itu berwata aneh bukan main, kadang-kadang sampai sehari penuh tidak pernah mengeluarkan sepatah pun kata dan dia sama sekali tidak dipedulikan. Hal ini amat mengesalkan hatinya. Dia tahu bahwa bila kakek ini kumat gilanya, kemungkinan besar dia akan dibunuh begitu saja tanpa sebab. Bukan sekali-kali karena dia merasa takut akan hal ini, hanya dia tahu bahwa masih banyak hal yang harus dia lakukan di dalam hidupnya sebelum mati konyol begitu saja. Ayah bundanya belum diketahuinya berada di mana. Tugas yang diberikan oleh mendiang gurunya, Tiong Teh Kho Siang, untuk mendapatkan kembali dua buah kitab siau limpa yang hilang juga belum dia penuhi. Oleh karena itu dia harus berpikir seratus kali sebelum memancing bahaya kematian di tangan kakek aneh, datuk nomor satu kaum sesat itu. Toat Beng Ho Atsu, engkau adalah datuk nomor satu yang terkenal, bahkan siang tok mo libu lengci yang mempunyai ilmu kepandayan dasyat itu pun sama sekali bukan tandinganmu. Akan tetapi, mengapa kau sekarang membawaku dengan kedua tanganku terbelenggu? Akhirnya Kun Liong tidak mampu menahan diri untuk berdiam lagi karena melakukan perjalanan ada kawannya akan tetapi bersunyi seperti ini sangat melelahkan tubuh dan mengesalkan hati. Kakek itu melirik kepadanya, akan tetapi tidak menjawab, dan mempercepat langkahnya. Terpaksa Kun Liong juga mempercepat langkahnya, karena dia tidak mau ditampar lagi kepalanya seperti kemarin dulu ketika di Amogok berjalan, kepalanya ditampar dua kali. Tamparan itu tidak terlalu menyakitkan, akan tetapi batinnya yang sakit. Apalagi kalau dia mengingat betapa kepalanya itu pernah diciumi oleh seorang gadis. Kepalanya itu sangat berharga, tentu dia tidak merlah kalau sekarang dijadikan sasaran tamparan. Toat Beng Hoat Su, Kun Liong berkata lagi dengan dekatnya, Engkau mengingatkan aku akan kongkongku, kakeku. Kembali kakek itu melirik tanpa menjawab. Aku tidak pernah mengenal kakeku, baik kakek dalam, ayah dari ayah, atau kakek luar, ayah dari ibu, akan tetapi kalau mereka itu masih hidup, tentu setua Engkau. Berjalan denganmu, aku merasa seperti berjalan dengan seorang kakeku. Karena Toat Beng Hoat Su sama sekali tidak menjawab, tapi kelihatannya memperhatikan, Kun Liong bertanya lagi, apakah Engkau tidak mempunyai cucu, anak, atau keluarga lain seorang pun? Apakah Engkau hanya hidup seorang diri, sebatang keu di dunia yang ramai penuh manusia ini? Tiba-tiba kakek itu berhenti dan membalikan tubuh memandang Kun Liong. Pemuda itu sudah siap untuk mengelak dan akan melawan kalau dia ditampar lagi. Meskipun kedua pergelangannya dibelenghu menjadi satu, akan tetapi jika hanya untuk memeladiri saja dia masih sanggup. Adanya dia tidak lari dan tidak menyerang kakek itu karena memang dia sudah berjanji untuk membawa kakek itu ke tempat dia menyimpan bokor. Duduk kakek itu berkata dengan adah memerintah. Kun Liong mengangkat kedua alisnya, menggerakkan pundak dan duduk di atas sebuah batu besar. Kakek itu pun duduk di depannya, menghapus peluh karena hari amat panas, kemudian berkata, Kau ingin sekali mendengar riwayatku? Nah, dengarlah baik-baik. Dengan suara lambat dan parau berceritalah kakek itu, dahulu aku pun seorang yang mempunyai nama sejati, mempunyai tiga orang anak, seorang istri yang tercinta, hidup terhormat sebagai seorang pedagang ikan di suatu kota nelayan di tepi sungai Wongho. Kepandaian silatku, sungguh pun tidak amat tinggi, membuat aku sekeluarga hidup aman tenteram. Akan tetapi, banjir besar melanda kotaku, dan membuat aku kehilangan semua keluargaku. Aku melihat dengan metu kepala sendiri betapa tiga orang anak-anakku dan istriku dihanyutkan air, dihempaskan, aku mendengar mereka menjerit-jerit minta tolong, melihat mereka mengangkat tangan hendak meraihku. Namun aku sendiri tidak berdaya sama sekali menghadapi kekuatan air bah yang dirasyat. Aku kehilangan segala galanya. Kehilangan kebahagiaanku, yang lenyap bersama hilangnya keluarga dan seluruh milikku. Aku kehilangan pula kepercayaan kepada Tian, kepada keadilan, dan dalam usia tiga puluh tahun aku menjadi gila. Aku merantau sampai ke luar negeri, mempelajari berbagai ilmu, dan aku membenci semua manusia. Kun Liong mendengar dengan matel, terbelalak. Timbul rasa ibadah di dalam hatinya terhadap kakek tua renta ini. Akan tetapi, locian pual, mengapa membenci semua manusia? Tidak ada seorang pun manusia yang bersalah dalam malapetaka yang telah menghancurkan kebahagiaanmu itu. Yang bersalah adalah air banjir, mengapa kau membenci manusia? Habis, apakah aku harus membenci dan membasmi air banjir? Mana aku bisa melawan alam? Aku benci terhadap setiap manusia, membenci kebahagiaan mereka, membenci keadaan mereka. Aku membenci mereka tanpa pilih-pilih bulu, seperti bencinya air banjir kepada manusia, siapapun diterjangnya. Maka siapapun yang menghalang di depanku, ku terjang dan ku bunuh. Kun Liong bergidik. Jelas bahwa malapetaka itu telah merusak jiwa orang ini, membuat dia menjadi gila dan sampai sekarang pun masih gila, biarpun ilmu kepandainya sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Jadi kau juga benci kepadaku, locian pual? Kau juga manusia. Karena bencimu itukah maka kedua tanganku kau belenggu? Hem, ketika malam itu kau menangkisku, kau mempunyai kepandain lumayan. Jika ku lepaskan belenggu itu, tentu kau membuat repot aku, tentu kau hendak melarikan diri sehingga aku harus lebih memperhatikanmu. Aku tidak mau repot. Kun Liong bangkit berdiri dan memandang kakek itu dengan dua mata, terbelalak penuh kemarahan. Locian pual, kau menganggap aku ini orang macam apa? Aku sudah berjanji membawamu ke tempat bokor yang ku sembunyikan, dan kini kau telah membebaskan Bikliok. Lebih baik mati bagiku daripada melanggar janjiku. Mengerti? Sekarang tak peduli engkau membelenggu aku atau tidak, mau membunuh aku atau tidak, bagiku sama saja karena ternyata engkau seorang yang tidak mengenal artinya kemurnian sebuah janji. Kakek itu memandang penuh heran, lalu menggeleng-geleng kepalanya. Kau memang aneh, orang muda yang aneh sekali, aneh dan berbahaya. Kalau sudah selesai urusan bokor ini, aku harus membunuhmu. Kun Liong menggerakkan hidungnya. Huh! Kau kira begitu mudah, Toat Beng Woatsu? Biarpun kedua tanganku terbelanggu, belum tentu kau akan dapat membunuhku dengan mudah saja. Kembali kakek itu terbelalak dan tangan kanannya sudah bergerak hendak menampar. Akan tetapi melihat pemuda itu berdiri tegak memandannya dengan sepasang netle, tak berkedip, dengan sikap menantang, dia kemudian menurunkan kembali tangannya sambil menggeleng-geleng kepalanya. Aneh! Luar biasa! Biar disambar gelede aku kalau pernah bertemu dengan orang muda seperti engkau. Dan aku pun belum pernah melihat seorang kakek yang sangat patut dikasihani seperti engkau. Kedukaan membuat kau menjadi gila dan jahat, masih engkau murka akan harta benda ingin memperebutkan bokor. Hem, kau lupa diri, lupa usia, untuk apakah semua kepandayanmu, nama besarmu, dan segala macam pusaka. Tentu semua itu tidak akan dapat mencegah kematian karena usia tua. Serewet, hayo jalan lagi. Mereka berjalan lagi tanpa berkata-kata dan kun liong terbenam di dalam lamunannya. Percakapan tadi sangat berguna baginya, memuka matanya melihat sesuatu yang ganjil dalam hidup manusia. Mengapa manusia menderita begitu hebat setelah ditinggal oleh semua miliknya, keluarganya, dan semua yang dicintanya di dunia ini? Demikian hebat deritanya sampai gila seperti kakek ini, dan yang lebih celaka lagi, kegilaan karena duka kehilangan itu membuatnya menjadi jahat, pembenci manusia dan menjadikannya datuk nomor satu di dunia. Dia juga sebatang kera. Andai kata dia betul-betul kehilangan ayah bundanya, kehilangan segala galanya, apakah dia pun akan merasa demikian berduka hingga menderita seperti kakek ini? Mengapa mesti demikian? Kini jelaslah tampak olehnya bahwa ketergantungan terhadap sesuatu akan menimbulkan derita kalau sesuatu itu direnggutkan darinya. Dalam hidup, tidak boleh mengikatkan diri kepada sesuatu, baik itu orang lain berupa orang tua, keluarga, kekasih dan lain-lain maupun kepada benda, nama, kedudukan dan lain-lain. Sebab mengikatkan diri sama artinya membiarkan sesuatu itu, keluarga, benda, dan lain-lain, berakar di dalam dirinya. Dan apabila tiba saatnya sesuatu yang berakar itu tercabut, akar itu akan menimbulkan kerusakan dan penderitaan. Jelas. Kenapa kita sampai terikat oleh sesuatu? Karena kesenangan. Keluarga kita, harta benda kita, nama baik dan kedudukan kita, kemuliaan kita, semua mendatangkan kesenangan, kenikmatan, kepuasan dan kita ingin agar semua itu tetap kekal bersama dengan kita. Karena itu kita mengikatkan diri juara raga kepada semua yang menimbulkan kesenangan kita, baik jasman yah maupun batini yah. Dan sekali terkait, sekali yang kita senangi itu berakar di hati, bila tiba saatnya dipisahkan dari kita dan ini pasti akan terjadi sebab tidak ada yang kekal dalam setiap keadaan, akan selalu berubah, maka perpisahan itu akan menimbulkan penderitaan karena akar yang direnutkan itu menimbulkan ikatan di hati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melakukan sesuatu untuk membebaskan diri dari ikatan, berarti kita takkan bebas karena tindakan itu merupakan paksaan, merupakan perbuatan pura-pura dan munafik. Akan tetapi kalau persoalan derita yang timbul karena ikatan ini kita sadari benar-benar, kita mengerti pokok pangkalnya, pengertian ini sendiri akan bertindak membebaskan kita. Pada suatu pagi mereka tiba di suatu lembah sungai Wong Ho yang merupakan daerah tandus penuh dengan pasir. Pasir-pasir ini tadinya terbawa oleh banjir, dan oleh karena banyaknya dan seringnya, membuat lembah sungai itu seperti sebuah padang pasir yang tandus. Selagi mereka berdua berjalan dengan kepala tunduk, menuju ke utara ke arah sungai Wong Ho untuk melanjutkan perjalanan dengan perahu seperti yang diusulkan Kun Leong karena dia hanya dapat mengenal tempat itu kalau melakukan perjalanan dengan perahu, tiba-tiba di tempat sungai itu muncul Buleng Chi dan Giyok Hang Chuyo Bikiyok. Kakek itu menyeringai dan mengejek, wah, nyawa mulet juga. Toat Beng Ho Atsu Buleng Chi membentak sambil mencabut samurainya. Ternyata wanita ini sudah sembuh sama sekali, pikir Kun Leong yang menonton dengan hati tertarik. Bocah ini akulah yang menemukannya. Bagaimana mungkin aku membiarkan engkau membawanya begitu saja? Serahkan dia kepada aku. Hehehe, kalau tidak kuberikan, aku akan memaksamu dengan samuraiku. Hem, boleh coba kata kakek itu sambil melepaskan kancing-kancing jubahnya yang berarti bahwa dia telah siap dengan senjatanya. Buleng Chi cepat menggerakkan samurainya dan dua orang datuk ini sudah bertanding dengan hebat dan serunya. Sekarang barulah Buleng Chi dapat mengadakan perlawanan setelah luka dalam di tubuhnya sembuh dan ternyata oleh kakek itu bahwa kepandayan wanita ini benar-benar dasyat, pantas menjadi saingannya dalam kedudukannya sebagai datuk. Buleng Chi sekarang benar-benar mengeluarkan kepandayannya dan serangannya tidak hanya terbatas pada pedang samurainya, akan tetapi juga dibantu oleh sambaran rambut dan kadang-kadang tangan kirinya menyambitkan siang toksoa, pasir berwarna hijau yang berbau harum akan tetapi mengandung racun jahat itu. Kun Leong, mari lari bersama ku Bikyok meloncat ke dekat Kun Leong. Kun Leong berseru kepada kakek yang sedang bertanding itu, Toat Deng Hoat Su, karena keadaan, terpaksa kita berpisah di sini. Bukan berarti aku melanggar janji. Kalau begitu mampuslah. Saat itu Bikyok sudah menarik lengan Kun Leong dan tiba-tiba tubuh kakek itu menerjang Buleng Chi dan langsung meloncat tinggi ke atas ketika lawannya mundur oleh terjangan jubah yang dahsyat itu, kemudian dari atas dia melayang ke arah Bikyok. Ges! Ges! Bikyok terhuyung oleh angin sambaran jubah, akan tetapi jubah itu membalik ketika Kun Leong mengangkat lengannya yang terbelenggu itu untuk menangkis. Buleng Chi sudah menyerangnya lagi dengan hebat sekali, memaksa Toat Deng Hoat Su melayaninya, adapun Bikyok sudah menggandeng tangan Kun Leong dan mereka berdua cepat lari dari situ ke arah yang ditunjukkan oleh gadis itu. Kun Leong hanya menurut saja. Mereka berlari ke pantai Duong Ho, daerah yang berbatu-batu karang, kemudian Bikyok membawanya masuk ke sebuah goa di antara batu-batu karang. Kita menanti di sini, gadis itu berbisik sambil terengah-engah. Hatinya masih tegang karena tadi hampir saja dia celaka oleh jubah Toat Deng Hoat Su, kalau Kun Leong tidak menangkis jubah itu.